Intro Belakangan ini, Pemekasan sering dilanda hujan dengan frekuensi tinggi dan sering. Masyarakat mulai khawatir utamanya yang tinggal di sekitar sungai. Pengalaman sebelumnya kondisi itu menyebabkan air sungai meluap. Koordinator Sungai Watch Pemekasan Jatim juga khawatir Pemekasan kembali banjir. Sebab beberapa sungai mengalami sedimentasi tinggi, sementara hingga kini sungai belum dikeruk. Menurut Jatim, kondisi sungai di Pemekasan sangat memprihatinkan. Yang terparah di Sungai Semajit, utamanya di titik pertemuan tiga sungai, Sungai Jombang, Sungai Kelowang, dan Sungai Lembung Bunter. Sungai Sepanjang 77 km itu kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun kondisi itu belum bisa ditangani tahun ini. Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum programkan penanganan banjirnya. Tiada rencana normalisasi sungai untuk wilayah Madura. Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih memprioritaskan wilayah Sampang yang setiap tahun banjir. Kabit Pemberdayaan Sumber Daya Air dan Sungai, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemekasan, Agus Priambodo mencoba MUU dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk menggunakan alat pemerintah Provinsi Jawa Timur agar bisa mengeruk sungai Semajit. Ali Wafa, Syahid Mujitahidi, KM Hafiz Pemekasan, melaborkan.